Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 192 Ada kemungkinan, lupakan saja, mari kita bicarakan nanti. Kanista tang berhenti dan menjawab. Sisi lain Hei, apa ini, Lutfi? Duduk di dalam mobil, Santin tiba-tiba melihat dua senar kunci baru di dalam loker. Lutfi tersenyum ringan dan berkata, itu hadiah dariku. Potong Tidak ada yang mengambil kunci sebagai hadiah. Di mana kuncinya? Itu tidak terlihat seperti kunci mobil, juga tidak terlihat seperti kunci rumah. Itu terlihat sangat canggih. Di area di Jing Oriental Villa, bahkan pintunya dibuat khusus, dan kuncinya secara alami sangat berbeda dengan kunci sederhana di luar. Kunci rumah, akan kutunjukkan nanti. Lutfi tersenyum tipis. Santin terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan lembut memasukkan kunci ke dalam loker. Membeli rumah itu sangat mudah. Ibu memberitahu saya hari ini bahwa dia ingin kami pindah ke rumah yang lebih besar, tetapi harga rumah di kota Escliffe terlalu tinggi. Ibu juga mengatakan bahwa gadis dari keluarga bibi kedua saya telah menemukan pacar yang kaya dan akan membeli villa di daerah kaya di Jing Dongfang. Nada bicara Santin agak tidak senang. Lutfi sedikit mengangguk, dia masih tahu tentang bibi kedua Santin. Itu adalah keluarga yang sombong ketika dia dan Santin menikah, tidak ada dari mereka yang datang. Lutfi merenung sejenak dan menjawab, tidak apa-apa, apa yang mereka miliki, akan kamu miliki di masa depan, aku berjanji padamu. Lagi pula, pindah ke rumah baru adalah peristiwa besar, jadi Lutfi merasa bahwa tidak mungkin baginya untuk mendekorasi rumah terlebih dahulu, lalu membawa Santin dan yang lainnya ke sana. Lutfi mengantar Santin ke perusahaan Max Jismi, berencana untuk pergi dan melihat rumah terlebih dahulu. Tapi setelah melihat waktu, Lutfi tetap membatalkan rencananya. Sekarang sudah hampir jam 7 malam, dan langit sudah gelap, Lutfi benar-benar tidak ingin bergegas ke timur di Jing. Lagi pula, melihat rumah bukanlah hal yang terburu-buru. Dan setelah Santin selesai menangani urusan perusahaan, dia harus kembali ke rumah sakit untuk menemui Yuman Jismi. Lutfi memutuskan untuk menunggu di sini, dan kemudian pulang kerja dengan Santin. Mobil diparkir dengan tenang di luar gedung perusahaan Max Jismi, Lutfi duduk di dalam taksi, membuka jendela, dan merokok dengan tenang dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Di tengah kabut asap, Lutfi melihat gedung perusahaan Max Jismi. Saat ini, banyak karyawan di perusahaan keluarga Jismi yang masih sibuk dengan sesuatu. Lutfi sedang memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Latte F. Jismi dan yang lainnya setelah dia membantu Santin memimpin keluarga Jismi. Bagaimana mengatakannya, mereka juga memiliki hubungan darah dengan Santin. Jika tidak perlu, Lutfi tidak ingin terlalu kejam. Kebaikan Santin tidak akan membiarkan Lutfi melakukan ini. Kalau tidak, perusahaan keluarga Jismi saat ini sudah lama tidak ada lagi. Tetapi jika disimpan, mereka pasti akan mengancam status Santin. Jadi Lutfi benar-benar sakit kepala saat ini. Sementara Lutfi sedang berpikir, pintu kopilot tiba-tiba dibuka, dan embusan angin harum bertiup ke arahnya. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Lutfi tanpa sadar berpikir bahwa Santin telah kembali, jadi dia membuka mulutnya untuk bertanya. Tapi di tengah pembicaraan, itu berhenti seketika. Santin tidak pernah menggunakan parfum merek ini. Benar saja, Lutfi menoleh sedikit dan melihat kopilot sudah duduk oleh seseorang, bukan Santin. Sebaliknya, Viololina. Viololina memegang posisi di perusahaan Max Jismi, jadi tidak aneh muncul di sini. Tapi Lutfi tidak tahu apa yang dia lakukan di mobilnya. Saat ini, Viololina mengenakan setelan kecil wanita kulit hitam. Yang menonjolkan sosoknya dengan sangat baik. Kemeja putih untuk wanita bagian dalam terlihat lebih rapi dan rapi jika dipadankan dengan warna hitam dan putih. Rok hitam pendek dengan ketat menguraikan garis-garis yang hampir sempurna. Mengenakan kaus kaki tipis hitam panjang di tubuhnya, dia terlihat sangat ramping dan ramping. Dengan riasan halus di wajahnya dan noda merah di bibirnya, terlihat seperti batu akik merah. Terlepas dari hal lain, di antara semua gadis di keluarga Jismi, Viololina memang nomor dua setelah Santin dalam hal penampilan dan figur. Bahkan Yuman Jismi tidak bisa dibandingkan dengan pesona Viololina, karena bagaimanapun, Yuman Jismi masih muda dan masih agak muda. Dan Viololina adalah bunga yang mekar sempurna, memancarkan aroma dewasa di mana-mana. Jika saya harus membuat perbandingan, Yuman Jismi hanyalah apel hijau, sedangkan Viololina dan Santin adalah apel merah matang. Meskipun Lutfi menganggap Santin yang paling cantik, tidak dapat disangkal bahwa Viololina juga tidak buruk. Ada apa denganmu? Lutfi melirik Viololina dengan ringan. Lutfi, beritahu aku siapa kamu? Viololina berkata dengan sedikit rasa malu dan cemas di wajahnya. Aku Lutfi. Lutfi tertegun sejenak, merasa sedikit main-main di hatinya. Tampaknya apa yang terjadi di Peninsula International Hotel hari itu masih membuatnya khawatir. Aku berbicara tentang identitasmu di belakangmu, bukankah kamu yatim piatu? Kamu pasti tidak. Viololina menatap Lutfi dengan mata lebar. Apapun yang kamu inginkan. Jika tidak apa-apa, silakan keluar dari mobil, kopilot adalah tempat duduk Santina, jawab Lutfi ringan. Viololina terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendekati Lutfi dengan tenang. Ketika dia menyentuh tubuh Lutfi, ekspresi yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajah Viololina, dan jari-jarinya masih menunjuk ke kaki Lutfi. Apa yang kamu lakukan? Lutfi sedikit mengernyit, dan menjauhkan tubuhnya sedikit. Lutfi adalah pria normal, jadi dia tentu akan merasa sedikit tidak nyaman jika dia diperlakukan seperti ini oleh seorang gadis yang menghembuskan napas seperti biru. Tapi Viololina ini juga sepupu Santin, dan juga sepupu Lutfi, tidak peduli apa yang dilakukan Lutfi, dia tidak akan menyerangnya. Lutfi, apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan? Tidakkah menurutmu ini akan membuat orang merasa sangat menarik? Viololina jelas sedikit bersemangat saat ini. Dia bahkan perlahan mengangkat kakinya mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, siapa kamu? Napas Viololina menjadi sedikit tidak seimbang, dan dia terus bergerak ke arah Lutfi. Kali ini, Lutfi membuka pintu dan keluar dari mobil. Aku Lutfi. Jika kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan, pergilah. Aku bisa berpura-pura ini tidak terjadi, kata Lutfi dengan acuh tak acuh sambil membelakangi mobil. Cara Viololina melakukan sesuatu sekali lagi menyegarkan pandangan dunia Lutfi. Beberapa wanita benar-benar menakutkan. Viololina di dalam mobil tercengang, untuk pertama kalinya, dia meragukan pesonanya sendiri. Bisakah Lutfi menolak pesonanya sendiri? Apakah Lutfi tidak normal? Tapi Viololina dapat dengan jelas melihat bahwa Lutfi pasti bereaksi. Di mata Viololina, Lutfi tidak lebih dari sampah tak berguna yang mengandalkan keluarga Jizmi untuk mencari nafkah. Sekarang dia merendahkan untuk datang kepadanya, bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti ini? Bab 193 HMPH Biarkan aku memberitahumu, Lutfi, meskipun nama belakangmu adalah Lu, kamu pasti bukan dari keluarga Daim di Ibu Kota Sihir, kan? Viololina mencibir. Adapun Lutfi, dia tidak menjawab sama sekali, dan masih berdiri diam di sana. Beberapa hal dapat dilakukan, tetapi beberapa hal benar-benar tidak dapat dilakukan. Bahkan jika tiga istri dan empat selir ada di keluarga Daim di Ibu Kota Sihir, itu cukup normal. Aku memberitahumu, kamu akan selalu menjadi orang yang lembut, dan Santin tidak akan pernah menjadi nyonya muda keluarga Daim. Juga, mahar 10 juta harus menjadi milikku, Viololina, dan aku, Viololina, pasti akan menjadi eksistensi yang kalian semua hormati. Viololina selesai berbicara dengan dingin, lalu membanting pintu mobil dan pergi. Lutfi sedikit menggelengkan kepalanya, beberapa orang di dunia ini selalu suka hidup di dunia fantasi mereka sendiri. Sedih, menyedihkan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lutfi. Setelah Lutfi menunggu sekitar satu jam, Santin bergegas keluar dari gedung perusahaan. Dalam pandangan Lutfi, Santin memandang ke langit dengan cemas, lalu pergi ke pinggir jalan untuk menghentikan mobil. Didi Lutfi tersenyum sedikit dan membunyikan klakson. Santin menoleh untuk melihat, dan setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah mobil Lutfi, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kamu tidak pergi. Bukankah aku mengatakan bahwa aku perlu waktu lama dan membiarkanmu melakukan urusanmu sendiri? Santin bertanya dengan aneh ketika dia datang ke mobil. Ngomong-ngomong, aku masih di sini untuk menjemputmu, jadi aku tidak pergi sama sekali, naik dulu. Lutfi tersenyum ringan, dan menyalakan mobil setelah Santin masuk ke dalam mobil. Sekarang hubungan keduanya benar-benar telah banyak berubah, dan rasa malu sebelumnya sudah tidak ada lagi. Di antara keduanya, seperti pasangan muda yang baru saja bersama, penuh dengan kemanisan. Setelah apa yang terjadi selama ini, Santin sepenuhnya menerima Lutfi. Eh, tidak. Ada bau parfum lain di dalam mobil ini? Apa yang baru saja kamu lakukan? Tiba-tiba, Santin mengendus hidungnya dan bertanya dengan sensitif. Lutfi mengagumi diam-diam di dalam hatinya, wanita benar-benar sangat sensitif. Namun, dia juga merasakan perbedaan Santin. Jika ditempatkan pada Lutfi sebelumnya, apalagi bau parfum, bahkan jika Santin melihat Lutfi mengajak gadis lain berbelanja, dia tidak akan mengatakan sepatah katapun. Dan sekarang, jelas sedikit cemburu. Ayo pergi, aku akan memberitahumu di jalan. Lutfi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian pergi dari gedung perusahaan Max Chismy. Dalam perjalanan, Lutfi secara alami menjelaskan kepada Santin. Lutfi tidak menipu Santin dengan hal lain, dan mengatakan yang sebenarnya tentang kunjungan Viololina. Tapi tidak disebutkan apa yang Viololina lakukan padanya, hanya dikatakan bahwa Viololina menanyakan identitasnya. Santin juga tidak terlalu memikirkannya, Viololina selalu membenci Lutfi, Santin masih jelas tentang ini. Dan dia tidak akan pernah menyangka bahwa sepupunya akan memikirkan suaminya, bukan? Tapi ngomong-ngomong, terkadang aku merasa, jika kamu bukan dari keluarga Daim di ibu kota sihir, bagaimana kamu akan melakukan hal-hal itu? Santin juga mengerutkan keningnya dengan indah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin aku menjadi tuan muda dari keluarga Daim di ibu kota sihir? Lutfi bertanya dengan senyum tipis. Tentu saja aku tidak menginginkannya. Keluarga Chismy kami hanya sebesar ini, dan semua orang di keluarga itu sangat menarik. Keluarga besar seperti keluarga Daim di ibu kota sihir bahkan lebih menarik. Mungkin seperti harem Kaisar kuno. Santin tidak menyukai kehidupan seperti itu. Jadi, karena kamu tidak menyukainya, aku tidak. Aku hanya Lutfi, emu. Lutfi tersenyum main-main. Potong! Siapa yang peduli? Wajah Santin menjadi sedikit merah. Segera, Lutfi mengirim Santin ke bawah ke rumah sakit. Namun, Lutfi tidak naik. Jangan sampai Yuman Chismy akan kesal saat naik, dan Lutfi sendiri tidak mau naik untuk mengolok-olok dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar tidak naik? Santin bertanya. Tidak, aku akan menunggumu turun, lalu pulang bersama. Lutfi mengangguk. Kalau begitu kamu kembali dulu, aku akan merawat Yuman di sini malam ini, dan mengamati di rumah sakit untuk melihat apakah ada gejala sisa lainnya, kata Santin. Lutfi berpikir sejenak, menyapa, dan meninggalkan rumah sakit tanpa berkata apa-apa lagi. Di bangsal Yuman Chismy. Semua teman sekelasnya telah pergi satu demi satu. Gaston Hazel awalnya ingin tinggal di sini, tetapi juga ditolak oleh Yuman Chismy. Yuman Chismy bukan orang bodoh, meskipun Gaston Hazel terus mengatakan bahwa dia mengambil anggur batu akik kristal dari Hyatt Club. Tapi tidak ada yang berani meragukan keputusan Kanis Tatang. Kakak, katakan padaku, apa yang terjadi dalam dua hari terakhir? Apa sebenarnya yang dilakukan Lutfi? Aku bertanya padamu tadi malam dan kamu tidak memberitahuku, tapi kamu harus memberitahuku hari ini. Begitu Santin memasuki bangsal, dia disambut dengan semburan pertanyaan dari Santin. Yuman Chismy mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan Santin sedikit bingung. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Santin bertanya dengan ragu. Anggur batu akik kristal yang dibawa oleh Lutfi adalah asli, dan semua itu berasal dari Hyatt Club. Meskipun Yuman Chismy tidak ingin mengatakannya, dia tetap harus melakukannya. Lagi pula, ini adalah kebenaran. Apa? Apa yang kamu katakan? Santin terkejut sesaat, dan kemudian berteriak kaget. Meskipun Santin sudah tahu, identitas Lutfi agak rumit. Tapi dia masih tidak menyangka bahwa apa yang dibawa Lutfi sebenarnya adalah milik Hyatt Club. Dari apa yang mereka katakan, Hyatt Club seperti sebuah istana, dan barang-barang di dalamnya sama berharganya dengan emas. Emas masih memiliki harga, tetapi barang-barang di Hyatt Club tidak dapat dibeli dengan uang. Lutfi, bagaimana kamu mendapatkannya? Kakak, bicaralah padaku, kamu tidak memberitahuku tadi malam, dan jika kamu tidak memberitahuku sekarang, aku akan sangat marah. Desak Yuman Jizmi Jangan bicara tentang identitasnya, karena barang yang dibawa Lutfi nyata, maka kamu mendesaknya sebelumnya. Kamu tidak hanya membalikan barang-barang yang dia bawa, tetapi juga menyuruhnya keluar, menurutmu kamu harus. Kamu harus minta maaf pada Lutfi. Santin sadar, menatap Yuman Jizmi dengan serius. Apa? Kak, apakah kamu bercanda? Izinkan saya meminta maaf kepada Lutfi. Yuman Jizmi mengulurkan tangannya dengan tak percaya, menunjuk ke hidungnya. Kamu melakukan sesuatu yang salah, bukankah seharusnya kamu meminta maaf? Santin bersikeras. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Dia tidak melakukan apapun untuk keluarga kami. Aku mendengar dari ibuku bahwa keluarga bibiku yang kedua akan membeli vila. Sedangkan kami, kami masih tinggal di rumah sekecil itu. Jika Lu Jika Feng mampu, kita juga bisa pindah rumah. Kamu sudah menikah selama tiga tahun, apa yang dia bawakan untuk kita? Apa yang dia bawakan untukmu? Yuman Jizmi menjadi semakin marah ketika dia mengatakan itu. Saat menyebutkan rumah bibi kedua untuk membeli rumah, Santin juga pusing. Singkatnya, Lutfi saat ini jelas tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia telah banyak berubah selama periode waktu ini. Santin tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yuman Jizmi. Bab 194 Karena Yuman Jizmi sudah berprasangka buruk terhadap Lutfi, bahkan jika dia menjelaskannya padanya, dia tidak akan mempercayanya sama sekali. Kecuali dia melihat kekuatan Lutfi dengan matanya sendiri, dia akan percaya bahwa Lutfi benar-benar berbeda sekarang. Tapi aku hanya melihat bahwa dia masih sama seperti sebelumnya, tapi dia makan dan menunggu mati sebelumnya, tapi sekarang, dia mengendarai BMW dan makan dan menunggu mati, sesederhana itu. Yuman Jizmi menepis cemberut. Pada awalnya, dia merasa sedikit bersalah terhadap Lutfi, tetapi sekarang melihat Santin berdiri di sisi Lutfi, rasa bersalah di hati Yuman Jizmi menghilang dalam sekejap. Santin menghilang nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Juga sangat sulit baginya untuk terjebak di tengah, dengan saudara perempuannya di satu sisi dan suaminya di sisi lain. Sepertinya saya harus mencari waktu untuk membiarkan Lutfi dan Yuman Jizmi berbicara dengan baik, bahkan jika sedikit kesalahpahaman diselesaikan. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Lutfi pergi ke daerah kaya di Jingdongfang. Di Jingdongfang menempati area yang sangat luas. Terletak di bagian timur Aestcliff, tampak seperti naga oriental yang menghadap ke seluruh kota Aestcliff. Sebelum Lutfi pergi ke di Jingdongfang, dia telah melihat desain megah di Jingdongfang. Daerah sekitarnya penuh dengan kawasan pemukiman biasa yang terencana dengan baik, dan berjalan ke dalam, terdapat vila keluarga tunggal. Ketika mereka berjalan melewati gerbang pertama, dua penjaga keamanan melihat ke arah Lutfi, dan palang penghalang otomatis terangkat, mencatat nomor pelat kendaraan Lutfi. Lutfi diam-diam memuji di dalam hatinya bahwa tindakan perlindungan keselamatan di sini masih sangat baik. Ada catatan pendaftaran untuk masuk dan keluar, yang juga dapat memastikan properti dan keamanan pribadi pelanggan secara maksimal. Bahkan jika pencurian semacam itu terjadi, target dapat dikunci dengan cepat menurut catatan. Dan Lutfi mengikuti jalan utama dan melaju lurus menuju area vila di dalamnya. Di kedua sisi jalan, secara berkala akan ada kamera elektronik yang bekerja dengan lampu merah berkedit. Lutfi mengemudi selama hampir 10 menit sebelum perlahan mendekati area vila di Jingdongfang. Bisa dibayangkan betapa luasnya area yang tercakup di sini. Yang mengejutkan Lutfi adalah area vila di isolasi dari area perumahan di luar. Di area vila dan area perumahan, sebuah gerbang elektronik muncul lagi. Benar saja, di mana ada orang, ada lapisan klasifikasi. Dunia ini tidak adil sama sekali, selama kamu punya uang, kamu bisa mendapat perlakuan khusus. Didi Melihat pintu elektronik tidak dibuka, Lutfi menekan klakson dengan ringan. Seorang penjaga keamanan segera keluar dan mengerutkan kening pada Lutfi. Tandanya ada di sana. Melihat wajah tanpa ekspresi Lutfi, petugas keamanan menunjuk ke tanda di sampingnya. Papan pengumuman berbunyi, area vila pribadi, pemalas tidak diizinkan masuk. Lutfi tidak muak dengan pendekatan di Jingdongfang. Bagaimanapun, itu juga bertanggung jawab atas pemilik area vila. Namun, Lutfi bukanlah perih. Dia punya dua vila, keduanya ada di sini. Aku baru saja membeli rumah, datang dan lihatlah sekarang, Lutfi menjelaskan dengan ringan. Satpam itu tercengang sejenak, lalu segera mengubah sikapnya, dan bergegas maju dan berkata, Tuan, siapa nama dan nomor ID Anda? Saya akan memeriksanya untuk Anda. Lutfi berhenti, mengeluarkan kartu identitasnya, dan menyerahkannya kepada petugas keamanan. Pak mohon tunggu sebentar, mohon tunggu sebentar. Petugas keamanan segera mengambil KTP dan kembali ke gardu jaga. Lutfi mengangguk, dan melihat ke area vila. Saya melihat vila, vila single family tertata rapi, dilihat dari tampilannya bagus banget. Apakah itu ubin kaca di atap, warna dinding batu bata, atau gaya desain jendela besar dari lantai ke langit-langit, orang sangat menyukainya. Lutfi ingat bahwa Santin pernah berkata bahwa yang paling dia inginkan adalah rumah dengan jendela Perancis yang besar. Tampaknya keinginan Santin akan segera terkabul. Lutfi perlahan membantunya mewujudkan banyak keinginannya. Segera, Satpam keluar dengan kartu identitasnya, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tuan, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Karena Anda tidak membeli rumah di sini, Anda tidak dapat memasuki area vila, kata Satpam dengan nada dingin. Lutfi terkejut, dan mengambil kartu identitasnya, sedikit terkejut. Aku memang membelinya. Lutfi menjelaskan. Tapi saya belum menemukan catatan Anda. Jika Anda membelinya, bisakah Anda menunjukkan kontraknya kepada saya? Penjaga keamanan itu sedikit menghina. Cuma bercanda, vila terburuk di kawasan vila ini mulai dari 5 juta. Jadi bagaimana jika Lutfi mengendarai BMW? Dengan ratusan ribu BMW, Anda bahkan tidak bisa membayar uang muka sebuah vila, oke? Keamanan sekarang merasa bahwa Lutfi ada di sini untuk menghiburnya, jadi sikapnya sangat buruk. Lutfi tertegun sejenak, dia benar-benar tidak memiliki kontrak. Itu seharusnya ditanda tangani, tetapi Lutfi mengatakan bahwa dia harus melihat rumah terlebih dahulu, kemudian memutuskan apakah akan membelinya, dan kemudian menanda tangani kontrak setelah konfirmasi. Menir penjualan di Jing Dongfang tidak menolak, dan langsung setuju. Tunggu sebentar, biarkan aku menelepon. Lutfi berpikir sejenak, dan menir memberikan kartu nama untuk dirinya sendiri. Sekarang ini bisa berguna. Namun, Lutfi menyentuh sakunya, tetapi dia tidak dapat menemukan kartu namanya. Pak, tolong jauhkan mobilnya, agar tidak mengganggu akses orang lain. Selain itu, tidak masalah siapa yang Anda panggil. Di area di Jing Oriental Villa ini, pemilik bisa masuk, atau pemilik bisa membawa seseorang masuk. Anda tidak bisa masuk. Penjaga keamanan itu sedikit melengkungkan bibirnya. Lutfi berkata dengan senyum main-main, kamu telah mengatakan bahwa pemilik dapat membawa orang masuk, jadi bagaimana kamu tahu bahwa panggilan yang aku buat bukan untuk pemilikmu. Keamanan tercengang, wajahnya sedikit malu. Dia merasa di dalam hatinya bahwa Lutfi mungkin tidak mengenal pemilik area villa ini, jadi dia mengatakannya tanpa berpikir terlalu banyak. Di didi, pada saat ini, kelakse mobil yang cepat terdengar dari belakang. Lutfi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Mercedes-Benz 320 hitam bernilai hampir 1 juta dolar. Oh, Tuan Sang sudah kembali. Penjaga keamanan itu tercengang sejenak, lalu buru-buru menaikkan penghalang. Pak, cepat pindahkan mobilnya, desak-satpam. Kalau begitu biarkan aku masuk, aku benar-benar membeli rumah di sini, kata Lutfi tak berdaya. Tidak. Saya belum menemukan informasi Anda di sistem, jadi Anda pasti tidak bisa masuk. Oke, jangan buang waktu di sini, bisakah kamu pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil truk Derek. Jawab Satpam dengan tidak sabar. Didi. Mercedes-Benz di belakang menekannya dua kali lagi. Kemudian, pintu mobil langsung terbuka, dan seorang wanita melangkah keluar. Wanita itu mengenakan gaun merah halus, dan rambutnya berubah menjadi kuning keemasan, membentuk ikal bergelombang. Sepatu hak tinggi itu menginjak tanah, dan terdengar bunyi KL1K. Tapi ketika Lutfi menoleh untuk melihat, ekspresi lucu tiba-tiba muncul di wajahnya. Kota Easklift ini terlalu kecil. Saya tidak menyangka akan bertemu teman lama di kawasan Dijing Dongfang Villa ini. Wanita menawan berbaju merah ini sebenarnya adalah Mahawirya, yang sudah lama tidak kutemui. Bab 195 Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu masuk? Jika tidak, jangan menghalangi. Hei, kamu. Lutfi. Teriak Mahawirya dengan tidak sabar, lalu tiba-tiba menatap Lutfi dengan heran. Lutfi melirik Mahawirya, dan akhirnya mengangguk, sebagai salam. Adapun Satpam, melihat bahwa Mahawirya mengenal Lutfi, dia segera menkanistakhirkan penghinaannya terhadap Lutfi, dan dengan jujur berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tanpa diduga, Lutfi benar-benar mengenal pemilik di sini, dan dia mengenal pemilik Tuan Sang. Meskipun Tuan Sang baru saja membeli villa kelas bawah senilai 5 juta yuan, dia jelas merupakan eksistensi yang dicari oleh keamanan. Mengapa kamu di sini? Mahawirya menatap Lutfi dengan ragu. Mahawirya tidak berani sekarang, dia terlalu memalukan di depan Lutfi. Lagi pula, saat itu di Real Estate Kencana, dia mendengar dengan sangat jelas bahwa Lutfi adalah tamu terhormat presiden Real Estate Kencana, Sahali Guan. Bahkan Dadi dipecat dari Real Estate Kencana secara langsung karena dia menkanistagung Lutfi. Dadi masih menganggur di rumah dan tidak dapat menemukan pekerjaan sama sekali. Aku sedang melakukan sesuatu di sini, Lutfi menjelaskan dengan ringan. Mungkinkah kamu juga membeli villa di sini? Mahawirya bertanya dengan ekspresi jelek. Karakternya adalah dia tidak ingin orang lain menjadi lebih baik dari dirinya sendiri, terutama musuh seperti Lutfi. Bu, bapak ini bukan pemilik tempat ini, tapi dia ngotot beli sendiri dan mau masuk ke area villa. Tentu saja ini tidak diperbolehkan menurut peraturan, tapi karena dia adalah temanmu, aku bisa membiarkannya masuk. Sebelum Lutfi dapat berbicara, Satpam di sebelahnya berbicara terlebih dahulu dan berkata kepada Mahawirya seolah meminta pujian. Mahawirya terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Tidak, Lutfi, kamu tidak membeli rumah di sini, jadi kenapa kamu masuk? Mungkinkah kamu masih punya teman yang tinggal di sini, dan harga awal villa di sini minimal 5 juta, mengerti? Dia tidak berani terlalu sombong di depan Lutfi, tetapi sekarang dia tahu bahwa Lutfi tidak membeli villa di sini. Lutfi, rasa superioritas Mahawirya segera muncul. Karena, dia bisa masuk dan keluar area villa sesuka hati, tapi Lutfi tidak bisa, bahkan harus di blokir di sini. Perlakuan berbeda semacam ini memberi Mahawirya rasa superioritas. Aku membeli rumah, kata Lutfi dengan ringan. Mahawirya terkejut, lalu memandang Lutfi dengan main-main dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak bisa masuk? Lutfi berhenti menjawab telepon dan hendak segera menelepon menir penjualan. Lan-lan, apa yang terjadi? Apakah kamu mengenal orang ini? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit datang dari belakang. Pria parubaya itu mengenakan setelan yang layak, tentu saja tidak bermutu rendah, dan jam tangan Patek Filip di pergelangan tangannya bersinar terang. Di balik kacamata berbingkai emas itu, ada sepasang mata yang bersinar. Lutfi tercengang sejenak. Dia telah mendengar pembicaraan keamanan tentang Zhang sebelumnya, jadi dia bahkan berpikir bahwa dahdilah yang duduk di dalam mobil. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Apakah Mahawirya menemukan target baru? Memikirkan hal ini, Lutfi sedikit terkejut ketika dia ingin menelepon. Wahai suamiku, aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah suami dari sahabatku. Melihat pria parubaya itu mendekat, Mahawirya segera mengatakan sesuatu dengan genit, meraih lengan pria parubaya itu, dan terus bersandar pada pria parubaya itu. Ketika berbicara tentang kata-kata, sahabat, Mahawirya dengan sengaja menekankan nadanya, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Oh, apakah itu sangat kebetulan? Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Lutfi dengan geli. Ada pengawasan, sentuhan penghinaan, dan bahkan sarkasme di mata itu. Lutfi segera mengerti tampaknya Mahawirya telah membuat hal-hal yang sangat tak tertahankan tentang dirinya dan santin di depan pria parubaya ini. Kalau tidak, pria parubaya ini tidak akan memiliki ekspresi ini. Lutfi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah suami saya, Zhang Jian, bos dari Escliffe Giandako, LTD. Anda pasti pernah mendengarnya, bukan? Mahawirya memandang Lutfi dengan wajah angkuh, seolah-olah memperkenalkan Zhang Jian ke Lutfi hanya menyanjung Lutfi. Oh, aku belum pernah mendengarnya. Lutfi menjawab dengan tenang tanpa memandang Zhang Jian. Tuan, Anda bahkan tidak mengenal Tuan Zhang dari Giandako, LTD. Kalau begitu saya pikir sekarang, Anda pasti bukan pemilik area villa kami. Karena orang kaya di kota Escliffe belum pernah mendengar tentang Tuan Zhang. Perusahaan Tuan Zhang terutama bergerak dalam bisnis bahan bangunan. Bahkan villa kami di Dijing Dongfang menggunakan bahan bangunan dari perusahaan Tuan Zhang. Petugas keamanan juga tersenyum dingin dan menjelaskan kepada Lutfi dengan jijik. Dia mengira Lutfi adalah teman Mahawirya sebelumnya, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Bukan hanya mereka bukan teman, tapi mereka juga sepertinya mengadakan festival yang sangat sulit untuk dihadapi. Petugas keamanan segera mengerti dan datang untuk membantu Mahawirya jika dia bisa mendapatkan bantuan Tuan Zhang dan meminta Tuan Zhang untuk membantunya mengatur posisi di perusahaannya. Itu pasti akan lebih nyaman daripada menjaga gerbang di sini. Oh, aku masih belum mendengarnya. Lutfi menjawab dengan enteng. Dia mengatakan yang sebenarnya itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Giandako, LTD. Saya hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat dari grup keluarga wasil-wida wasil. Kamu tidak perlu tahu, tetapi kamu harus tahu bahwa bahkan Tuan Sahali dari Real Estate Kencana harus sopan ketika dia melihat suamiku. Suamiku adalah mitra dari Real Estate Kencana. Apakah kamu tamu terhormat Sahaliguan? Begitu juga suamiku, Mahawirya tampak bangga. Zhang Jian melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikan kata-kata Mahawirya dan menatap Lutfi sedikit tidak senang. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, pindahkan saja mobilnya agar tidak menunda orang lain masuk, kata Zhang Jian dengan ringan. Karena Lutfi tidak memberinya wajah terlalu banyak dan mengatakan dia tidak mengenalnya, maka dia tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Lutfi. Oh suamiku, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita saling kenal sebelumnya, tapi sekarang dia telah memohon untuk datang ke rumah kita, apakah menurutmu aku bisa membantunya? Kata Mahawirya sambil mencibir. Hah? Apakah dia butuh bantuan? Kata Zhang Jian dengan jijik. Dia ingin masuk ke area villa kita, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi dia dihentikan di sini. Suamiku, mengapa kamu tidak memberitahu Satpam kesempatan untuk membiarkan dia melihat betapa mewahnya area villa ini dan puaskan visi dan kesombongannya? Kamu juga tahu bahwa beberapa orang suka pergi ke tempat-tempat kelas atas untuk mengambil beberapa foto dan mempostingnya di Moments. Mahawirya tertawa. Tampaknya dia sangat murah hati, mengizinkan Lutfi memasuki area villa ini seperti hadiah untuk Lutfi. Tentu saja, jika adik laki-laki ini ingin mengambil gambar dan mempostingnya di momen seolah-olah dia punya uang, saya bisa memahaminya. Jika kamu ingin masuk, katakan padaku, itu hanya sepatah kata dariku. Zhang Jian tersenyum tipis dan menatap Lutfi dengan bangga. Singkatnya, Lutfi digambarkan sebagai orang yang menyukai kesombongan dan suka berpura-pura menjadi kaya. Lagi pula, villa-villa di sini mulai dari minimal 5 juta yuan, bisakah Anda membelinya jika Anda mengendarai BMW rusak? Tidak perlu, aku bisa masuk sendiri, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah Lutfi selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju mobil. Dia ingat bahwa kartu nama yang diberikan kepadanya oleh menir penjualan seharusnya dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan olehnya.